Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking pembangunan semester PT Pipot Indonesia di kawasan KEK Terse, Provinsi Jawa Timur. Laba Freeport melunjak barisan sakit hati tertampar oleh Nyali Jokowi. Artikel oleh Shardi Siapa yang tidak kenal Freeport, perusahaan yang telah menambang emas di bumi pertewi dalam jumlah besar dengan misalkan lubang menganga sedemikian besarnya. Tapi sayang guys, selama puluhan tahun Indonesia hanya merepatkan manfaat dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Inilah cikal bakal mengapa SDA banyak dicaplok asing melalui pengelolaan yang tidak mendatangkan manfaat masif bagi rakyat Indonesia. Gaung merebut kembali pengelolaan SDA terus diperjuangkan guys. Tapi sayang, selama ini membeli melempem pemerintah tidak berdaya. Meski beberapa kali berganti pemerintahan, Indonesia tetap saja yang terkesan lembek tidak berdaya menghadapi dominasi dari Freeport. Freeport ini awalnya bernama Freeport Sulphur, nyaris bangkru di tahun 1959 karena di negara Kuba ini terjadi pergantian kekuasaan yang mana Fidel Castro, pemimpin yang baru, menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negara tersebut guys. Sehingga Freeport Sulphur pun kena dampaknya juga. Kemudian Direktur Freeport Sulphur saat itu, Forbes Wilson bertemu dengan Gian van Grisen, Managing Director dari East Borneo Company, perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Timor. Nah, disanalah kewisian cerita bahwa dirinya ini menemukan laporan yang ditulis oleh Jane Jacobs Dossi mengenai sebuah gunung yang disebut East Borneo, atau gunung tembaga di Papua Negini guys, Irian Barat. Di wilayah tersebut, konon terdapat gunung yang penuh dengan biji tembaga. Wilson pun antusias ya dan langsung melakukan survei atas gunung East Borneo tersebut. Ternyata tidak hanya biji tembaga yang ada di wilayah tersebut guys, tapi juga dipenuhi dengan biji emas dan juga perak. Singkat kata setelah lengsernya Soekarno, Menteri Pertambangan dan juga Permiakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Inilah jikal bakal Freeport menancapkan tarinya di negara kita ini guys. Melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau PMA, pada 7 April tahun 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Sudah tahu kan Freeport ada di Indonesia di era siapa? Soeharto. Ingat itu baik-baik. Freeport akhirnya menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Soeharto guys. Kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Freeport menjadi kontraktor eksklusif tambang iceberg di atas wilayah 10 km persegi. Nah kemudian pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektare. Di tahun 1991 ada pembaruan kontrak baru lagi, karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali guys, masing-masing 10 tahun, yang artinya kontrak akan habis di tahun 2021. Inilah tahun krusial sekaligus menguji seberapa besar nyali presiden di tahun itu untuk menghadapi Freeport yang tentunya berusaha tetap bertahan di negara ini. Dan kebetulan guys, di tahun 2021 adalah era dari pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi tidak bernyali, dia bisa saja memperpanjang kontrak Freeport entah berapa puluh tahun ke depan lagi. Tapi Jokowi memutuskan, enough is enough. Mimpi Jokowi menjadikan negara ini berdiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri, membuatnya berani mengambil alis sama pengelolaan yang strategis guys. Freeport ini adalah pembuktian pertamanya. Indonesia akhirnya berhasil memiliki 51% saham Freeport. Merebut saham sebanyak itu sangat sulit ya tentunya. Prosesnya memakan 3,5 tahun dengan negosiasi yang sangat-sangat alot guys. Jokowi juga pernah mengatakan selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan penguasaan sebesar 9% saja. Kemudian Freeport mayoritas kita kuasai. Pertanyaan saya, antek asing yang ada di mana? Dipikir 51% merebut saham Freeport mudah? Sangat sulit sekali. Tapi saya tahu sekali negara Indonesia tantangannya besar dan banyak. Begitu kata Jokowi. Bukan hanya Freeport saja, tapi Jokowi juga membuktikan nyalinya yang lain guys dengan merebut kembali blok Mahakam yang sebelumnya dikelola oleh Perancis dan juga Jepang. Selain itu, blok Rokan ini juga direbut dari Chevron. Blok Rokan ini adalah blok tersubur yang ada di Indonesia yang hampir satu abad lamanya dikuasai oleh asing. Nah, biar kalian tahu aja nih guys. Amin Rais dulu pernah loh menantang nyali dari Jokowi untuk ambil alih blok Rokan. Dan sekarang patwa ini hanya bisa terdiam pura-pura pingsan. Tapi sayangnya guys, akuisisi Freeport ini tidak disertai dengan dukungan dari sebagian orang. Para barisan sakit hati menyebut ini hanya sekedar pencitraan. Bahkan ada yang bilang akuisisi ini hanya akan mendatangkan kerugian. Tentu saja ini adalah alasan yang dungu ya. Jokowi pun tidak tinggal diam karena beliau ini tidak tahan ya. Karena terus-terusan diserang sebagai antek asing. Dia mengatakan, Di saat pemerintahannya berhasil negosiasi, banyak yang ribut. Sementara 40 tahun terakhir, ini Indonesia cuma punya saham 9,3% tapi tidak ada yang bersuara. Wah, Freeport ini memang sulit banget. 40 tahun kita hanya diberi 9,3% dan kita semuanya diam saja. Nggak ada yang bersuara. Diam, 9,3%. Saya negosiasi, menteri-menteri 3,5 tahun alot sekali. Jangan dipikir negosiasi itu mudah. Begitu kata Jokowi. Saya nggak ngerti bagaimana kita ini semuanya. Selama 40 tahun, 9% pada diam. Begitu ada kesepakatan HOA, 51% tidak didukung penuh. Mestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar itu betul-betul nanti bisa dikelola oleh bangsa ini. Katanya lagi guys. Dan sekarang ternyata Freeport mencetak sejarah. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan laba bersih Freeport tahun ini guys, diproyeksikan akan melonjak 300% menjadi 40 telingun rupiah dari tahun lalu yang sebesar 10 telingun rupiah. Setelah akuisisi 51% saham Freeport, kinerjanya ini langsung berlangsung ya dan juga membagi guys. Dari sisi pendapatan pun juga diperkirakan naik menjadi 100% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan Freeport pada tahun ini bisa melonjak menjadi 150 telingun rupiah dari tahun lalu yang sebesar 50 telingun rupiah. Wow, spektakular ya. Coba bayangkan kalau dulu Freeport dikelola oleh Indonesia. Seberapa banyak uang yang bakal masuk ke negara kita ini? Dan kenapa baru sekarang coba? Bukan hanya itu saja, lebih hebatnya lagi guys. Jokowi ini juga beberapa waktu lalu melakukan groundbreaking smelter Freeport di Gresik yang berpakaian smelter terbesar di dunia. Smelter ini dibangun dengan investasi 42 telingun rupiah yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Smelter ini juga digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan juga logam berharga lainnya. Diprediksi bisa menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya mencapai 30 telingun rupiah. Bagi yang pikirannya masih belum sakit jiwa ya, presiden mana yang paling bernyali merebut salah satu tambang terbesar seperti Freeport? Kalau bukan Jokowi, apakah presiden yang lain berani? Jokowi tidak hanya ambil alih pengelolaan SDA dari tangan AC saja, tapi juga menyetop tambang potensial agar tidak diekspor. Nickel adalah harta yang terlalu berharga hanya untuk diekspor mentahnya saja. Dan Jokowi merebut, Jokowi pun juga melindunginya. Hanya barisan sakit hati yang terus mencari celah untuk meributkan nyali Jokowi guys. Mereka inilah sampah yang tidak berguna, bau busuk, dan bikin sakit mata. Tidak beri manfaat, hanya bisa nyenyar dan bikin semak dunia politik. Benar kata Pak Jokowi. Freeport dulu tidak diributkan meski Indonesia hanya dapat seupil. Sekarang Indonesia dapat seabrak, mulu sampah mereka tiba-tiba mengangal lebar mirip orang sakit jiwa. Dan di tangan Jokowi, Freeport menggeliat, menggila, memberikan izin pengelolaan SDA itu gampang. Tapi merebut kembali putuh nyali gede, presiden pengecut takkan mampu melakukannya. Berinding guys, gimana nih menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titus Pulunggono sebagai main manager di PT Freeport Indonesia. Kita sekarang berada di daerah pegunungan Jaya Wijaya di ketinggian sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Di sinilah proses penambangan salah satu kandungan bijih terbesar di dunia dimulai. Setelah ini kita mengunggu PT Freeport Indonesia, bukan Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia. Kita berikan juga kepada pembinaan SDA sebagai penduduk untuk memohon. Terima kasih sudah menonton video ini.